Halo teman-teman, semoga selanjutnya sama gue, Yuyadara Oke teman-teman, ini adalah game Mir M, adalah MMORPG yang dibilang sama kayak mirip Mir 4 Developernya juga sama, dia dari Wimet-Wimetan Dan ini game bakalan rilis tanggal 31 Januari bulan ini teman-teman Oke teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nanyain buat game MMORPG apaan aja yang bagus Ini adalah satu-satu game yang menurut gue bakalan jadi gede banget ya Karena ya ngebawa nama Mir 4, dimana Mir 4 itu sumpah suksesnya bener-bener ngaco sih teman-teman Jujur gue akuin, itu Mir 4 sukses banget yang ngancurin adalah NFT-nya Kalau kemarin orang-orang pada ngomongnya gitu Tapi gue bilang, yang bikin Mir 4 rame juga salah satunya adalah NFT-nya juga Buat awal-awal, Mir 4 booming karena NFT sistemnya Itu game pertama yang gue bilang ada NFT-nya lah Dan setelah itu ada banyak banget game NFT setelahnya Tapi ya gak sebaik dari Mir 4 itu ya teman-teman Oke, dan ini kayaknya Mir 4 ngeluarin salah satu terbosan baru juga Yaitu Mir M ini Ini gue lebih bahas buat gameplaynya ya Bagusnya ya di Mir M ini, jadi player itu kayak dibagi menjadi dua gitu teman-teman Jadi itulah buat player-player yang bakalan suka sama war Atau player-player yang bakalan mau ngajar cuannya Gue kurang tau bagaimana sistemnya mereka ngebagi untuk jadi dua player tersebut Kayak ada ekonomi-ekonomi gitu teman-teman Pokoknya yang gue liatin disini adalah Apa yang kira-kira ditaruh developer buat si game ini Game ini bakal menarik banget kalau misalnya beneran game ini dibagi jadi dua kayak gitu ya Main game ini tujuannya tuh mau buat nyari fun buat war-nya kah? Atau bener-bener mau coba nyari cuannya? Wah aduh, gue agak bingung sih Bisa bikin kayak gitu ya? Bisa bikin kayak gitu Tapi ya ntar apodah kita lihat aja ntar bagaimana pas udah rilisnya nanti Kalau gue sih ya, kalau gue jujur gue prefer buat enjoy di war-nya ini Oke kita bahas pertama adalah buat kelasnya ya Ini tanggal 31, besok tanggal 30 itu udah mulai pre-download ya teman-teman Pertama ada kelas, ini gue udah ngikutin CBT-nya kemarin yang terakhir Kelasnya itu jadi Mir M itu tuh kita ada warrior untuk kelas yang pertama Dan kemudian adalah taois, taois ini kayak bisa support gitu kalau gak salah Bisa ngeluarin summon, ya ada summon-summonnya kayak sandu kalau gak salah Dan yang terakhir adalah sorcerer, ini sorcerer mage, ini fisik, teme mele Terus yang si taoisnya ini kayak semi, enggak, dia rank sih Dia rank, dia ngasih damage kayak magic gitu Tapi dia bisa summon-summon gitu teman-teman Wah ini kelas yang menurut gue paling seru sih Dan paling banyak ntar udah pasti yang ada di Mir M ini Karena paling unik ya Ya ntar pilih kelas sama aja, cuma ada tiga Dan ini gamenya genderlock Gak bisa lo desain sama sekali, gak bisa lo kostum sama sekali Dan nanti lo bisa ganti-ganti kostumnya dengan cara ya ganti kostumnya itu Nah kostumnya ntar lo wajib dari ganca juga Gak tau dapet dari event atau enggak, kayaknya sih ada dapet beberapa sih dikasih gratisan Dan kostumnya itu, misal karakter lo pertama adalah cewek Dan lo punya kostum cowok, ya lo pake ntar dia berubah jadi cowok Jadi ini juga agak unik juga sih ya Nah ini dia yang menurut gue lumayan unik dari Mir M Di program sendiri nulis kayak gini ya teman-teman Di dunia Mir M, kekuatan bukanlah alat ukur untuk berkembang ya teman-teman Lo bisa pilih jalan menjadi hero Berantem di pertempuran, nge-build karakter lo jadi gede Atau lo juga bisa pilih jalan dimana lo bakalan jadi master gathering, mining, fishing Yang dimana hasilnya adalah pilihan lo sendiri, lo yang buat sendiri Jadi, menurut gue gimana ya? Dia nih udah menghalalkan kayak ya karakter emang player emang ada dua biji kan Ada yang suka sama war, ya ini yang bikin gamenya menarik Sama satu lagi adalah yang gathering kayak gini Yang gue rasa sih ya, kalau lo memilih yang pet gathering, master gathering Kan di gamenya ada yang namanya mandala ya teman-teman Jadi mandala itu kayak mastery yang bisa lo pilih Nah itu tuh masternya itu kayak terbagi dua kayak gitu Yang pertama adalah buat gathering Gathering, mining, dan fishing itu kayak profession Dan lain satunya lagi adalah buat kelas lo Buat ningkatin power up lo Otomatis kalau misalnya gedein yang power up Ya ini masih logika gue aja ya Karena gue kemarin buat yang CBT gue sama sekali gak ngulik yang bagian itu Gue coba ngulik gameplaynya Dan terpernyata di dalam MIRM itu ada fiturnya itu emang terbagi dua gitu buat masteringnya Lo mau mastery jadi gathering tadi Gathering fishing dan mining Atau satu lagi, lo pilih yang buat growth character di strength Berantem lah intinya ya Mau buat berantem atau mau buat collection-collection item Nah lo jadi pilihnya yang mana tuh ntar Nah disini tuh dia memang pilihnya kayak gitu ya teman-teman Nah kalau pilih gue, seandainya emang ntar bakalan gatheringnya di dalam goa Atau di tempat dungeon-dungeon yang hitungannya open PK Ya otomatis karakter-karakter yang ini Yang bakalan gathering ini bakalan jadi makanan ya gak sih Makanan buat orang-orang yang bakalan jadi PK Karena kan karakternya kan mereka kan berkembangnya di bagian profession ya kan Nah jadi tuh kayak gini nih Dog money ntar bakalan kira-kira kayak gini tuh Jadi ada kebagi dua nih combat sama profession Nah ini tuh resource-nya kayak kemakannya satu Jadi misalnya lo punya dua resource Ya dua-duanya mau lo taruh kemana Mau lo balance-in Atau mau lo pilih yang buat combat-nya aja Jadi kayak gitu teman-teman Itu tadi ada dua biji ya Nih Dia tuh ada banyak banget path-nya Nah lo pilih salah satu Nah itu gimana ya Jadi kita memang harus fokus ke salah satu sih Lo harus pilih lo mau workah Atau mau gathering Atau lo mau setengah-setengah Cuma kalau setengah-setengah udah pasti sama Karakter-karakter yang full gathering itu bakalan hancur Atau lo mau yang full war Ya lo gak bisa gathering sama sekali Bisa gathering tapi mungkin dikit banget Atau lo bikin dua karakter Yang satu buat war Yang satu buat mining Kalau yang war lo udah jadi Ya yang Kalau war lo udah jadi buat ngejagain Atau satu lagi karakternya Buat fokus buat farming ya kan Itu kan buat pemikiran awam dari gue Yang gak main Mirfor kemarin Kalau buat anak-anak yang original Mirfor Yang udah main jauh di Mirfor Atau gue bisa bilang Tuhunya Mirfor Itu pasti udah tau Mereka bakal pilih yang mana Ya itulah cara buat nyari Lucuannya tuh disini tuh seperti itu Oke ini juga ada lagi Buat profession Disini ada produksi material Ada crafting Sama enchantment Untuk konten-konten yang ada di dalam Mirfor M disini Gue tahunya adalah Ada berapa yang dibahas tentang dungeon Ada juga bahas tentang tower Tower unlimited tower Itu yang biasanya kita hajar Kali setia tower Sampai ke atas Sampai ke capai ke limit maksimum Lo bisa nyampe Buat dapetin item-item bagus Nah satu lagi disini Yang war konten ya disini gue gak nemu sama sekali Atau gak dibahas sama sekali Buat war konten disini Tapi di game ini Ada menu open PK nya temen-temen Jadi kita bisa jadi baik Atau bisa jadi buruk Yang dimana Waktu pas gue main di Mirfor Pas awal-awal Gue open PK di level kecil Buset Langsung gede banget Dan gue gak bisa farming Selama 2 hari penuh Dan itu bikin gue langsung auto pensiun Jadi di game ini kayaknya Bakalan dilakuin hal yang sama Kalau open-open PK Mungkin ntar di level-level gede aja Buat di level awal Meskipun udah bisa open PK Jangan dilakuin Karena nanti aja pas udah keluar Fitur war nya Atau pas udah di map-map tinggi aja Lo baru open PK nya Kalau gak Kalau gak lo bantai orang yang lagi open PK Itu gak masalah lah Kalau buat open PK nya ya Yang terakhir disini adalah Dogma Atau cuan-cuan disini Gue gak tau bahasnya gimana Kalau buat cuan-cuannya disini Ini ada token Dan sebagian besar Dogma nya itu kayak diatur Gak bisa full farming disini Setau gue ya Token-token nya itu Kayak dipangkas gitu Berdasarkan Total cap server Jadi Kita gak bisa asal ngejual Semuanya langsung Dan itu diatur Berdasarkan ekonomi yang ada Nih nih Ini ada government nya gitu Ada government nya juga nih Tuh Jadi tuh Tiap server Itu tuh kita tuh Harus ada Kayak ada leader nya itu Buat ngatur gitu deh Pokoknya aduh agak bingung juga sih Bagian ini nih Gue jujur sumpah masih agak bingung Pokoknya ada sistem nya yang seperti ini Tuh Ada sistem nya Dan kita juga pake darksteel juga Ada darksteel-darksteel kan dari yang Buat mir4 kan Mir4 juga ada Sama yang di E3 E3 juga dia pake darksteel juga Nih dogma Ada drone stacking Sama high drone stacking Wah sayangnya sih Gue belum Gue belum ngulik banget Soal yang ini Karena gue lebih fokus Buat ke gameplay nya aja Dan ntar gue bakalan Fokusnya juga ke gameplay nya aja Ntar gue juga pelajarin juga Sedikit-sedikit Karena ntar gue bakalan Livestreamin game ini Dan gue bakalan seriusin juga Buat mainin game ini Soalnya ini game Wah aduh Gue kayak kemarin tuh Yang mir4 nyesel banget Karena gue gak mainin game itu Dan gue pensiun Karena gue open TK Oto itu di awal-awal Dan gak bisa farming sama sekali Disitu alasan gue pensiun Sama satu lagi Mir4 itu Game nya berat banget Karena ya grafik nya juga Epic parah ya temen-temen Dan di Mir M ini Kita mainin tuh Grafik nya sih 3D Tapi buat view nya Hanya 2,5D Jadi game nya lebih enteng Daripada mir4 kemana-mana Agak lebih jauh Jauh banget lah Jauh banget Tapi ya lumayan berat Karena 3D nya 3D nya si Mir M ini Lumayan lah temen-temen Buat download nya Udah bisa di download Besok hari Senin Tanggal 30 Januari Dan baru bisa dimainin Tanggal Tanggal 31 Januari nya Atau akhir buah Terima kasih temen-temen Yang nonton video ini Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Sampai jumpa lagi